Di vlog pertama aku ini, aku mau sharing tentang pengalaman aku yang di 14 Days Self-Management of Health Sebelum kita mulai videonya, yuk berkenan untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya Semoga rejeki teman-teman semakin diluaskan Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya May Selina Irma Yanti Abdul Di sini Mans, aku bakal sharing pengalaman aku yang di 14 Days Self-Management of Health Jadi, ini salah satu kebijakan dari kampusku NCKU untuk membatasi penyebaran COVID-19 Karena kan waktu libur kemarin itu musim dingin, banyak mahasiswa yang habis liburannya kemana-mana, kayak aku sendiri pergi Jadi, dan saat itu kebetulan COVID-19 itu lagi menyebar, virusnya itu lagi outbreak istilahnya So, buat mengantisipasi penyebaran yang meluas, kampusku punya beberapa kebijakan, salah satunya adalah 14 Days Self-Management of Health Oke, baik Jadi, kalau mau diceritain, ceritanya cukup panjang Aku usahain di vlog pertama aku ini, aku bikin padat singkat dan jelas Jadi, sebenarnya, month to month May itu pilih, liburnya itu kan mulai tanggal 10 Januari 2020 Kita mulai libur, winter ya, ya itu 10 Januari 2020 Tapi, waktu itu, May belum bisa berangkat tanggal segitu Kenapa? Karena tanggal 18-nya, May ada konferensi di, masih di sini, masih di Tainan Jadi, karena tanggal 18 konferensi, 18 Januari 2020 Jadi, milih tanggal baliknya itu, tanggal 20 Januari Nah, sebenarnya, sebenarnya, nah teman-teman Di tanggal, kalau May, apa, berangkat tanggal 3 hari atau, ya 3 hari aja sebelum tanggal 20 itu Harga tiketnya itu, banyak yang berumur, banyak banget yang berumur Jadi, tiket sekelas China Airlines Ya, bahasa Indonesia aja kali ya China Airlines Terus, tiket EVA Sama, apa, satu lagi ya Cata ya Tiga, maskapain kan udah punya fasilitas makan Bagasi Terus, kalau China Airlines sama EVA Airlines Itu Kalau nggak salah, dia nggak pake transit deh Langsung, direk ke Jakarta atau ke Surabaya Jadi, dari Taoyuan International Airport di Taipei Penerbangannya tanpa transit kemana-mana, langsung ke Suta Sementara, kalau Kacata itu di Hong Kong Jadi, transit sekitar 1 sampai 3 jam Dan, tiketnya itu mulai dari Berapa ya waktu itu Pertama kali nyari tiket Di tanggal Pokoknya bukan tanggal 20 itu Dapet tiketnya harganya Rp 9.000 Satu NT Punya Taiwan Dollar Itu sama dengan Rp 471 Jadi, kalau misalnya Nanti kalian, nanti kita kali ini Rp 4.239.000 Jadi, waktu mau bayar tiketnya yang Rp 9.000.000 itu Entah kenapa aplikasi Mei itu Gagal Akhirnya karena udah dicoba, 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 dicoba Udah sudah janjian juga sama yang jual tiket Bahkan Kebetulan yang jual waktu itu ada di sekitar Tainan Pokoknya, setiap mau bayar Itu gatot Gagal total Jadi, akhirnya Pas di hari berikutnya Mau cek harga lagi Udah naik Dari Rp 9.000.000 naik ke Rp 12.000.000 Jadi, pas ngeliat harganya di Rp 12.000.000 Dan rata-rata Cina Airlines Sama Eva juga harganya naik Yaudah Akhirnya memutuskan untuk memilih penerbangan yang lain Gak bakal beli yang Ape, catai Pengen banget sebelah catat Pengen banget sebelah catat Pengen banget sebelah catat Pengen banget sebelah catat Tapi akhirnya batal Dapetnya skut-skut itu Alhamdulillah dapet tiketnya itu Rp 7.000.000 x 41.000 Rp 3.297.000 Jadi, bedanya cuma Rp 1.000.000 Cuma itu udah Karena juga lagi butuh uang kan ya Ya, semua orang butuh uang Akhirnya memilih skut Yang harganya lebih murah Dan merelakan untuk gak punya bagasi Hanya bisa bawa 10 kg Baik itu ransel Maupun nanti koper yang ukurannya Sekitar berapa tuh ya Yang paling kecil itu Yang bisa masuk kabin Jadi itu Jadi cuma laptop aja tuh udah 5 kg Misalnya kita lebih bawa dari 10 kg Nanti bakal bayar Kelebihannya Dan skut itu Kalau bayar di tempat Itu bisa aja harganya naik-naik banget Atau bisa aja murah-murah banget Nah itu Jadi berangkatlah tanggal 20 ke Jakarta Sampai tanggal 21 di Jakarta 21, 22, 23, 24 Nah, kan punya banyak temen nih Adalah pertanyaan temen Pertanyaan temen ya Tiba-tiba gitu Kamu di Indo ya, Mei? Kurang lebih pertanyaannya kayak gitu ya Kamu di Jakarta Jadi kurang lebih nih ya Karena aku lupa Isinya gimana kurang lebih Kamu di Jakarta bawa virus gak? Virus Jadi posisinya temen-temen aku tuh Bener-bener gak tau Kalau di Cina Hongkong Macau Nah, Taiwan kan deket tuh Sama tiga negara ini Aku tuh posisinya bener-bener gak tau Ternyata Confit 19 itu Lagi Happenings Saat itu Jadi lagi menyebar Lagi meluas Lagi Dan banyak Korban meninggal juga Itu Bener-bener gak tau Jadi waktu Temen nanya itu Aku mikirnya bercanda Ya kan Jadi aku jawabnya pun bercanda Virus apa mbak? Iya aku bawa virus Jawabannya apa? Virus cinta Secara Yang nanya jomblo Yang ditanya pun jomblo Jadi gitu Disitu aku enggak 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 Apa ya Enggak mikir Itu Seriusan Oh enggak May Itu loh Virus Virus apa sih namanya Nah Mungkin karena lagi Bener-bener lagi Baru banget ya Kejadiannya Jadi temen-temenku itu juga lupa Temen-temenku juga lupa Nama virusnya Mans Jadi Yaudah Akhirnya Kita lupain Jadi Cerita-cerita Cerita kita lupain Itu Nah Sampai akhirnya Aku juga Hubungin kan keluarga-keluarga Nah keluarga-keluarga Juga Nanyain Jadi ada Uni Uniku itu Salah satu Uni itu nanya Tepunan kan Video call Eh Maya udah sampe Jakarta Iya Bawa virus gak Lagi Ini udah Dua Dua kali kan ditanya Dan itu Tetep belum tau Apa itu virusnya Virus apa Uni Iya Aku bawa virus Uni Dan jawabannya sama Karena apa Yang nanya jomblo Dan juga yang ditanya jomblo Jadi jawabannya Oh Gitu deh Bawa Uni Virus cinta Jadi Bawain bercanda Dan aku tuh staynya Di Kosan adekku Kosannya Adekku itu Yang di Jakarta itu Dia punya kebiasaan Megang Handphone Sebisa mungkin Sesering mungkin Yang dilihat Apa yang viral Iya kan Jadi aku Selama Empat hari Empat hari sampai lima hari Dari tanggal 20 itu Di Jakarta Masih belum nge Sama virus Konfit 19 ini Akhirnya Karena aku dipapar terus Sama adekku yang Dia Sebisa mungkin Lihat handphone Pas lihat handphone itu Dia Apa ya Ekspresinya itu Keluar gitu Astagfirullah Ya Allah Jadi pas ngeliat itu Yang kedengeran Apa Kedengeran Yang kedengeran Itu ekspresinya Ekspresi kayak gitu Kaget Itu kuat Surprise kan Jadi akhirnya Aku sendiri Sekali Dua kali Digituin Ngeliat Dengar Sebenarnya Kayak gitu Jadi Kenapa sih Langsung kan Penasar Apa sih itu Oke Oh iya Namanya itu Boleh lah Pra Yuning Tia Sayuwardhani Tapi aku manggilnya Yuwang Bolong-bolong Apa sih Yuwang Apa sih Yuwang Keluar tuh Bahasa Bungkul Ikona Kak Kakak tuh tau gak Virus Corona Nah Virus 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 Balik lagi lah Ingatan Me itu Sama Omongan Temen Dan Unita Di virus Oh jadi Virus itu Beneran Jadi gitu Jadi beneran Ada virus Iya Kak Maya Yuwang Itu Virusnya Dari Cina